Beredar unggahan di media sosial Facebook yang menyebutkan bahwa bangunan laboratorium Pfizer di Madrid hangus terbakar. Benarkah hal tersebut? Bersama saya, Kassandra, inilah hoaks atau fakta. Unggahan tersebut diunggah oleh akun Facebook Aisyah Reyes. Dalam unggahan tersebut terdapat sebuah foto hasil tangkapan layar yang memperlihatkan bangunan terbakar. Unggahan tersebut juga disertai narasi yang menyebutkan bahwa bangunan itu merupakan laboratorium Pfizer di Madrid. Dikutip dari Turnback Hoax, The ID, narasi yang menyebutkan laboratorium Pfizer terbakar adalah hoaks atau salah. Juru bicara Pfizer, Andrew Whitjer, menjelaskan bahwa tidak ada kebakaran yang terjadi di laboratorium tersebut. Akan tetapi, Pfizer memang memiliki laboratorium di wilayah San Sebastián de los Reyes di Madrid, Spanyol. Lebih lanjut, badan keamanan dan layanan darurat Madrid melalui akun Twitter resminya, 112 C Madrid mengunggah keterangan bahwa kebakaran terjadi di pabrik kompos yang berlokasi di belakang laboratorium Pfizer. Diketahui kebakaran tersebut terjadi karena petir menyambar pohon, ranting, dan merambat ketumpukan material kompos lainnya. Unggahan tersebut juga disertai dengan video kebakaran yang diambil dari sudut yang berbeda. Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa narasi yang menyebutkan laboratorium Pfizer terbakar adalah hoaks.